Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'i Zudin Shah menzahirkan rasa duka cita dan sedikit gusar apabila konsep seperti pelbagai budaya, kepelbagaian dan toleransi dijadikan alat senjata dalam perang budaya wacana politik di peringkat antarabangsa hari ini. Baginda bertita, negara-negara yang dahulunya disanjung kerana mengamalkan nilai-nilai progresif dan inklusif gelombang populisme telah menyebarkan kebencian, pergaduhan dan rasa tidak puas hati. Golongan minoriti, etnik dan agama sering dipersalahkan dan diusir apabila negara melalui zaman sukar atau kepayahan. Kesimpulannya, rakyat di serata dunia semakin hari semakin enggan berkongsi nilai kemanusiaan mereka tita baginda. Baginda bertita, demikian pada Majlis Berasmian Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam Sedunia WCIT 2022 Pusat Konvensyen Kasuarina merubu di sini hari ini. Sultan Nazrin bertita, perubahan sikap yang mendalam terhadap pelbagai budaya itu merupakan suatu tragedi kerana ia menyemai benih-benih perpecahan di dalam sesebuah negara yang berkemungkinan memuncak menjadi konflik lebih parah sehingga membawa kepada pengusiran warga dan krisis pelarian. Pada masa yang sama, ia sebuah tragedi kerana kitalah yang bakal kerugian apabila kita menolak dan menafikan kepelbagaian budaya. Tanpa kepelbagaian budaya, dunia kita menjadi semakin miskin. Dengan adanya pelbagai asal-usul, pelbagai kepercayaan dan pelbagai etnik, begitu banyak yang menguntungkan kita dan begitu banyak yang kita kenali antara satu dengan yang lain seperti yang dianjurkan Al-Quran tita baginda. Tita Sultan Nazrin lagi, terdapat beberapa kayu ukur yang dapat mengira bukan sahaja jumlah pelbagai kumpulan berbeza di dalam sesuatu masyarakat atau negara malah tahap integrasi mereka. Baginda bertita, ahli sains sosial yang lain telah menggunakan ukuran pecahan etnik, linguistik dan agama di dalam sesebuah negara untuk menunjukkan bahwa perpecahan etnik merupakan kayu ukur yang penting dalam mengamalkan prestasi ekonomi.